Rizka Ros dihujat hingga kehilangan pekerjaan karena diisukan jadi orang ketiga di rumah tangga Sule dan Natalie Holzer Rizka Rosiana atau yang dikenal sebagai Rizka Ros adalah seorang penyanyi dan pemain sinetron Rizka atau yang biasa disapa Ica ini diketahui memulai karirnya dengan mengikuti ajang pencarian bakat Akademi Fantasi Indosiar 2013 Sayangnya Rizka Ros harus tereliminasi di konser Eliminasi 3 dimana saat itu dia membawakan lagu Just Give Me a Reason yang dipopularkan oleh penyanyi Big Selain bernyanyi Rizka Ros juga membangun karirnya dengan terjun ke dunia akting Diketahui ia pernah mendapatkan peran kecil sebagai pencopet di sinetron Preman Pension 5 Ia juga kini sedang membintangi sinetron Superman Reborn dengan karakter memakai berhijab Lama tak terdengar kabarnya secara mendadak Ica disorot karena diduga menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Sule dan Natalie Holzer Hal tersebut berawal dari Natalie Holzer yang bertanya-tanya mengapa akun Instagramnya di blokir oleh Rizka Kenapa aku tiba-tiba di blok tanya Natalie Holzer di instastorynya sambil mengunggah tangkapan layar akun Rizka Ros Setelah hunggahan itu menjadi viral dan banyak hunggahan pulang oleh akun gosip nama Rizka Ros Langsung disorot dan dirinya banyak mendapatkan serangan Dengan perhatian negatif dan kritikan yang tiba-tiba tentu saja Rizka merasa kaget Ia pun meminta agar Natalie terberhati melakukan hal tersebut Dan lebih parahnya bahkan pekerjaan yang sempat ia terima dibatalkan karena rumor tersebut Karena jari-jari netizen yang tetap bertanggung jawab hidupnya pun dibuat hancur Tak ingin mendapatkan perhatian palsu Ia juga meminta netter yang hanya kepot tidak usah mengikutinya Gak usah unfollow saya Silahkan pintu terbuka lebar keluar dari Instagram saya Saya tidak butuh yang palsu tegasnya Lewat Instagram Rizka underscore Ros Ia pun menerima dukungan dari orang terdekatnya dan terus mendoakan yang terbaik untuk diri Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum bye-bye Terima kasih telah menonton!